Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjanokripto Hi Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Biris Meskipun biris tapi alhamdulillah Bitcoin nya kencang Di angka 28 ribuan Dan beberapa Bitcoin juga Kayaknya ada yang lumayan dalam waktu 24 jam Terakhirnya nih Untuk persyaratan giveaway Kalian bisa cek langsung di grup telegram Arjanokripto Karena disini masih banyak banget nih Hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami Selain itu juga Kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjanokripto Biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke Seperti biasanya Saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate Tentang perkembangan cryptocurrency Dan ini datang dari Siba Inu Token Oke salah satu token favorit saya ya Meskipun harganya belum terjadi pengopan yang sangat luar biasa Tapi ada beberapa informasi Yang perlu holder kalian ketahui Untuk harganya saat ini di 0,16 rupiah Kayaknya nggak signifikan banget ya Pemompaknya dalam beberapa minggu terakhir ini Tapi untuk holder mereka Seperti meningkat nih Saat ini sudah menunggukan 1,28 juta holder yang aktif Di holder buat Siba Inu Token Dan meningkatnya jumlah holder ini dapat dikaitkan dengan semakin populernya coin tersebut Yang mana di kalang komentar buat cryptocurrency Siba Inu nggak bisa dipungkiri ya Salah satu coin yang paling banyak di pencariannya di Google Amerika Serikat Bahkan di tahun 2021 lalu masuk dalam cryptocurrency paling banyak dicari di seluruh dunia Nah peningkatan baru-baru ini dalam 24 jam terakhir mereka telah menanggungkan holder mereka di atas 14.645 holder Dalam peningkatan ini itu menjadi holdernya naik sampai dengan 61,36% hanya kurang waktu 24 jam Kemudian setelah mereka meluncurkan blockchain Sybarium Ternyata banyak sekali ya yang ingin ikut andil dalam proyek tersebut Termasuk menjadi validator Kemudian jadi ikut andil dalam bagian untuk membesarkan Sybariumnya tersebut Meskipun masih dalam bentuk beta Yang katanya sekitar 2 atau 4 bulan setelah peluncuran beta Bakal rilis Sybariumnya Nah dan banyak sekali beberapa cryptocurrency meme yang menantikan kehadiran blockchain Sybarium tersebut Bahkan salah satunya Tailfinance juga Mereka telah menunggu hal tersebut untuk blockchain Sybarium yang manang secara resmi untuk diluncurkan Bahkan saking mendukungnya Tailfinance ini mereka mendukung untuk membesarkan Sybarium tersebut Kalau kita lihat disini kalian sekarang bisa mendapatkan tes net bond gratis Call di papinetfalset.com ini Karena sekitar 0,2 papi bond yang bisa didapatkan dari papinetfalset.com ini Karena yang memang benar-benar dinantikan dalam blockchain Sybarium itu adalah sistem pembakaran untuk mengurangi supply dari Sybarium token Jadi setiap transaksi dalam blockchain Sybarium ada sistem pembakaran untuk Sybarium itu menarik banget Makanya itu dinantikan banget buat beberapa para holder termasuk yang katanya token bond dan token Sybarium ini berpotensi berpengaruh harganya ketika blockchain Sybarium tersebut diluncurkan Karena bond sebagai gaspinya kemudian Sybarium itu ikut andil dalam sistem portal ban di dalam blockchain Sybarium dari Sybarium tersebut Jadi semakin banyak yang menggunakan blockchain Sybarium semakin cepat dan semakin besar juga sistem pemakaran dari Sybarium token tersebut Bahkan AI pun dia memprediksi bahwa Sybarium bisa mencapai di 0,01 dolar atau sekitar 150 atau 140-an rupiah Amin mudah-mudahan saya benar terjadi ya Tapi kalau saya nggak menurut-mudahan sih cukup di angka 1-an rupiah aja 1, 2, 3, 4, 10 atau 15 rupiah Udah alhamdulillah banget nih buat Sybarium ini Karena memang supply-nya masih banyak ya Meskipun di 2021 mereka udah melakukan pemakaran besar banget Yang dilakukan oleh Vitalik Buterin dan bantuan COVID-19 di negara India juga Dan mereka ternyata tim pengembang Sybarium masih gencar untuk mengurangi supply dari Sybarium token Ini pengumpahannya bakal berasa banget kayaknya ya Oke Sybarium telah menarik perhatian dari selebritis teratas di dunia Beberapa di antaranya termasuk refer Amerika ST dan mantan pemain sepak bola Anthony Brown Ini kayaknya kalau nggak salah pemain Manchester United ya Bahkan Nick Carter juga mengkoleksi atau salah satu holder dari Sybarium token Ini Carter ini adalah salah satu anggota boy band dari Backstreet Boys Nah Kemudian ada Kai Green adalah seorang binaragawan aktor dan pelatih pribadi Amerika Serikat Juga salah satu holder dari Sybarium token Bahkan dia sejak tanggal 17 Mei 2021 lalu Kayaknya udah berasa banget nih Kalau misalkan Oktober kemarin pemompahannya luar biasa banget buat Sybarium token di tahun 2021 ya Bahkan tim pengembang Shiba Inu dia mengatakan ada banyak hal di balik layar Shiba Inu token Meskipun beberapa anggota komunitas menuduh Kusama atau situasi Kusama jebalkan vote Pengembang utama juga mengatakan bahwa perkembangan yang terjadi di belakang layar untuk Shiba Inu Nggak ada yang tahu karena mungkin memang timnya aja ya Pengembang utama-utama si Shiba Inu atau situasi Kusama Mereka dia telah berjanji untuk membagikan pembaruan tentang perkembangan yang terjadi di balik layar untuk Shiba Bahkan dia juga berjanji akan segera mengatakan bicara-segera semuanya Katanya banyak yang terjadi di balik layar bicara segera semuanya Jadi katanya bakal mereka bocorkan ini ya Rahasia apa yang sebenarnya dipendam oleh tim pengembang Shiba Inu Salah satunya si situasi Kusama tersebut Karena beberapa komunitas juga menuduhkan bahwa situasi Kusama adalah salah satu yang harus bertanggung jawab Atas keruntukannya si harga Shiba Inu secara besar-besaran Katanya Shiba turun lebih dari kurang lebih 87% dari leper tertinggi mereka sejak di bulan Oktober 2021 Dan pengumpaannya yang signifikan belum terjadi lagi Memang karena Bitcoin juga belum mendukung ya Tapi kalau waktu di 2021 kan Bitcoin sampai dengan 60 ribuan dolar ya Jadi Shiba dan beberapa altcoin juga lagi pada party Ethereum bahkan tembus di angka 50 jutaan rupiah Jadi kalau menurut saya sih kayaknya masih wajar aja ya Kecuali Bitcoinnya kenceng Ethereum atau altcoin lagi kenceng Shiba Inu sendiri yang nggak terjadi pemumpa Nah itu baru jadi tanah-tanahnya besar Makanya kita berdoa semoga saja Bitcoinnya tembus lagi ke angka 60 ribuan dolar lagi deh Semoga saja Shiba Inu, altcoin dan beberapa kriptokaransi lainnya Nah itu semoga saja terjadi pemumpaannya minimal mengimbangi untuk harga Bitcoinnya Amin Yes mungkin Indonesia dapat sampaikan kepada kalian semua Ingat-ingat ya semua yang lebih disclaimer on dan Jor Kenapa kalian beri keangan dan beri keangan sendiri Selalu guna kerumah yang bandan Santai jadi apabila market dalam keadaan biuris, bulis dan bagaimanapun Kalian tetap tenang dan santui Terima kasih Sampai jumpa